Oke, kita akan membahas lebih lanjut ya terkait dengan macam-macam soal reading di video kali ini. Kita akan lanjut kepada soal pilihan ganda. Nah, dalam soal pilihan ganda itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang dimana itu directed. Yang kedua adalah tipe yang non-directed. Maksudnya directed sama non-directed itu apa? Kita sudah dikasih tahu lokasi nyari jawabannya itu dimana. Jadi kita lihat nomor 27 dan 28. 28 jawabannya di first paragraph, 28 jawabannya di second paragraph. Jadi itu yang menjadikan dimana non-directed. Jadi kita sudah tahu ya, kita perlu membaca di paragraf mana. Sedangkan nomor 29 sama nomor 30, ini tidak directed. Kita tidak kasih tahu jawabannya dimana. Tapi kita tetap bisa menggunakan kata kunci. Seperti misalnya kita lihat nama orang ini. Pak Cidi dan Iwan Mumpul. Ingat, untuk soal pilihan ganda seperti ini, jawaban turut ini. Ini adalah ciri khas dari soal yang jawabannya urut. Jadi 27, 28. Kita sudah lihat first paragraph, second paragraph, otomatis 29 sama 30. Setelah the third paragraph. Kita tahu first paragraph, second paragraph, dan kita tahu nanti pasti nomor selanjutnya akan setelah. Jadi itu trik atau strategi. Jadi kalau sudah menemukan nomor 27, 28, 28 itu pasti 29. Jadi jangan pernah membaca sebelumnya ya. Karena kita tidak perlu membaca sebelumnya lagi. Karena soal multiple choice adalah soal yang dimana jawabannya itu urut. Seperti itu. Oke, jadi ketika kalian mengejarkan soal seperti ini, jangan bingung ya strategi ini gimana. Nyari lokasinya dimana. Kalau kalian sudah menemukan ibaratnya satu, misalnya nomor 27, itu akan lebih memudahkan bagi kalian. Khususnya ketika soalnya itu yang non-directed ya. Tapi kalau non-directed seperti ini, ini akan lebih mudah. Oke, so that's all for multiple choice today. Thank you.